Jadi memang dicek di BAP bahwa memang kami disampaikan oleh klien kami tidak ada niatan untuk itu dan memang ini murni atas pilihan yang dilakukan oleh saudara tersangka ini. Dan sekali lagi, ini yang tidak ada di media, klien kami Agnes sudah memperingatkan sampai 2-3 kali. Bahkan di mobil saat turun dan dia juga sudah secara psikis diam, akhirnya dia benar-benar menyampaikan ke kami bahwa pada saat saudara korban ini sudah tergeletak, dia memegang kepalanya dan meminta pertolongan justru. Jadi berita yang ada ini sangat-sangat merugikan kepada klien kami. Kami menunggu momen ini, saksi anak, eh saksi dari APA ini justru meluruskan semuanya dan memberikan pencerahan dan pemulihan yang lebih baik untuk klien kami. Iya Pak, tapi lalu kenapa kemudian terjadi kekerasan itu, Bang? Itu, makanya itu ditanyakan ke tersangka, Pak. Karena klien kami ini saksi anak. Apa benar karena terjadi tindakan tidak baik yang diakui oleh si... Pengakuan Agnes sendiri apa, Bang, yang menyebabkan akhirnya dia mengadu kepada tersangka MDS? Dia tidak mengadu, Pak. Dia tidak mengadu, itu harus diluruskan, Pak. Tidak ada mengadu di sini. Yang bilang itu APA yang ngasih tahu ke MDS. Jadi itu statement berbahaya, Mas. Ini anak. Justru saya hanya menyampaikan pertanyaan, Pak. Ini anak, kita harus ingat lagi. Perlepas ini masalah orang tua siapa MDS apa. Kita ingat ini anak, Mas. Kita punya anak macam-macam ini. Ya, kalau memang salah ya, dia salah kalau seperti ada tersangka. Tapi kalau jangan sampai ada orang tua dikuat, saya olah-olah adiksinya beda. Mas, memang APA itu apa sih yang disampaikan dengan AP? Apa? Apa yang dilihat AP saat itu, AG diapakan. Diapakan, iya. Kenapa si APA itu bisa menyampaikan? Kenapa APA menyampaikan MDS, AG itu... Jadi begini, Pak. Kami masih mendalami juga, karena kami kan terbatas mengecek BAP dari saksi kami. Dan ternyata saksi anak ini dikonfirmasi oleh APA. Ini yang kami tunggu sebenarnya. Dengan keterangan dari APA menjernihkan bahwa APA lah yang menyampaikan. Masalah APA tahu dari mana, silahkan tanyakan ke APA atau penasihat tukurnya. Karena kami benar-benar harus menuruskan. Dia tidak tahu apa-apa ini. Bahwa kenapa saudara tersangka melakukan tindakan ini. Malah dia sempat nge-freeze secara psikologis. Kami sudah konsultasi dengan psikolog. Bahwa memang ini adalah tindakan yang dilakukan oleh saksi anak ini. Memang bentuk psikologis yang nge-freeze. Yang diam ketika melihat tindakan tersebut. Terima kasih.